Hai kembali lagi di Kinsword kali ini kita akan membahas Pedro Gonzales Lopez Pedro Gonzales Lopez atau yang biasa kita kenal Pedri lahir pada 25 November 2002 Pedri adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai gelandang tengah untuk klub La Liga Barcelona dan tim nasional Spanyol lahir di Tegueste Tenerife Kepulauan Canary Pedri bergabung dengan tim muda La Las Palmas pada tahun 2018 dari CF Juventus Laguna pada 15 Juli 2019 di usianya yang baru 16 tahun ia menandatangani kontrak empat tahun profesional dengan klub dipromosikan ke tim utama oleh manajer Pepe Mel Pedri melakukan debut profesionalnya pada 18 Agustus 2019 dengan menjadi starter dalam kekalahan kandang melawan WSK di Segunda Division dia mencetak gol profesional tanggal pertamanya pada 19 September dengan satu-satunya gol dalam pertandingan itu dalam kemenangan kandang atas Sporting Gijon pada 2 September 2019 Barcelona mencapai kesepakatan dengan Las Palmas untuk transfer Pedri efektif mulai 1 Juli 2020 pemain menyetujui kontrak 2 tahun dengan klub Katalan yang membayar 5 juta euro untuk kesepakatan tersebut yang akan meningkat karena ia memenuhi berbagai klausul dalam kontraknya ditugaskan ke squad utama untuk musim 2020-2021 dan dengan nomor punggung 16 Pedri melakukan debutnya pada 27 September menggantikan Philip Countinho dalam kemenangan kandang melawan Villarreal di La Liga pada tanggal 20 Oktober Pedri mencetak gol pertamanya untuk klub pada debutnya di Liga oleh Champion UFA dalam kemenangan 5-1 atas Feren Faros di babak penyisihan grup pada pertengahan Oktober 2021 Pedri menandatangani kontrak baru dengan Barcelona yang berisi klausul rilis 1 miliar euro Pedri memenang trofi Copa 2021 yang dianugerahkan oleh French football kepada pemain dengan performa terbaik dibawah usia 21 tahun pada 13 Februari 2022 Pedri mencetak gol derby Barcelona tercepat pada ke-21 dengan catatan waktu 75 detik dalam hasil imbang dua-dua melawan Espanyol Pedri dianggap sebagai salah satu pesepak bola muda paling menjanjikan di dunia di media sepak bola meskipun ia sering digambarkan sebagai pemain sayap oleh para pakar Pedri biasanya bermain dalam peran bebas yang memungkinkannya berkeliaran di lapangan dia suka menempati area tengah dan beroperasi di antara garis meskipun dia juga mampu bergerak melebar dan berlari menuju touchline untuk menciptakan peluang bagi rekan setimnya dia biasanya menempatkan kiri di sayap kiri atau kanan atau bahkan sebagai nomor delapan karir senior pada tahun 2019 sampai 2020 berada di tim Las Palmas dengan permainan 36 kali dan gol 4 pada tahun 2020 sampai dengan saat ini berada di tim Barcelona dengan permainan 77 kali dan gol 13 nah siapa yang mau seperti Pedri? jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati